Oke, kalau kita bicara tentang Resident Evil 5, khususnya dari segi cerita, mungkin kalian pernah dengar pernyataan di mana katanya Resident Evil 5 itu sedikit terinspirasi dari film Black Hawk Down. Itu produsernya sendiri loh yang ngomong kayak gitu, karena dia memang mengaku itu terinspirasi dari Black Hawk Down. Dan mungkin juga kalian bisa lihat dengan jelas ya, karena ada scene yang serupa di mana di Black Hawk Down itu ada helikopter yang jatuh, kemudian diamani sama Amerika, sama pasukan Amerikanya. Dan di Resident Evil 5 juga ada kejadian terlupa, helikopter jatuh, terus diamani sama Chris, Sheva, dan juga sama pasukan BSA yang lainnya. Tapi sebenarnya selain itu ada beberapa hal lain yang juga mirip sama Black Hawk Down, khususnya dari segi misinformasi dan perencanaan BSA untuk ngejalanin misi yang ada di Resident Evil 5 itu. Dan menurut gue itu salah satu bagian yang paling gue suka dari Resident Evil 5 secara cerita ya. Nah jadi disini kita bakal ngebahas tentang hal itu, dan secara lebih luasnya disini gue bakal ngebahas gimana sih sampai ada bisa outbreak kelas pelagas di Kijuju. Apa peran kayak dari Chris, kemudian si Ricardo Irving, dan macem-macemnya lagi. Dan tentunya pembahasan ini pastinya bakal ada spoiler ya, jadi gue rekomendasikan untuk main dulu gamenya sampai beres, mainin dulu Resident Evil 5 sampai beres, baru kalian tonton video ini biar lebih ngerti lagi ceritanya. Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya, ini adalah alur tentang bagaimana pas pelagas akhirnya bisa menyebar di Kijuju di cerita Resident Evil 5. Oke sebelum kita masuk ke permasalahan Kijuju, ini sebagai pengingat aja ya. Jadi per tahun 2004, disini Albert Wesker itu udah punya sampel pelaga budak yang dia dapatkan dari Ada Wong, dan juga sampel pelaga dominan yang dia dapetin dari mayat Jack Prowzer. Nah di tahun yang sama juga, disini Wesker itu sudah bekerja sama dengan cukup lama, dengan Tricell, dan juga si Excella Gione, dimana disini ia menjual kepada mereka sampel-sampel virus yang ia miliki selama ini. Nah disini setelah mengkhianati organisasi rival Umbrella, Wesker kemudian melanjutkan kerja samanya dengan Excella, disini untuk menciptakan Uroboros virus atau virus Uroboros, dengan disini modifikasi genetis dari las pelagas yang akhirnya menghasilkan pelaga tipe 2 dan pelaga tipe 3. Nah pelaga-pelaga ini kemudian mereka jual pada pasar gelap, sebagai modal untuk penelitian Uroboros, dan sebagai alat untuk memantapkan posisi Excella sebagai CEO dari Tricell Incorporated wilayah Afrika. Nah sekarang kita masuk ke Kijuju-nya, jadi ini sedikit sejarah dari Kijuju juga ya. Oke jadi Kijuju juga disebut sebagai Kijuju Autonomous Zone, itu adalah sebuah wilayah otonomi yang terdapat di sebuah negara di wilayah Afrika Barat. Nama negaranya sih gak ketahuan, jadi Kijuju itu adalah wilayah otonominya dan terletak di suatu negara di wilayah Afrika Barat yang memang gak ketahuan namanya. Nah dulunya juga merupakan wilayah jajahan dan wilayah protektorat dari Inggris. Nah pada suatu waktu, negara yang gak punya nama ini tuh sempat mengalami masa perang saudara yang menghancurkan ekonominya. Nah tapi secara ekonomi, disini tuh Kijuju berhasil bertahan ya, berkat industri tambang yang mereka miliki. Nah tapi disini Kijuju tetap kehilangan sistem rel kereta api berkat perang tersebut dan disini Kijuju juga ikut merasakan kerasahan akibat bangkitnya gerakan-gerakan terorisme yang menentang pemerintah baru setelah perang saudara ini selesai. Nah gerakan dan grup teroris ini tuh terkenal memiliki pandangan rasisme yang sangat tinggi karena sebagian besar dari motivasi dan tujuan dari grup teroris ini tuh adalah ingin mengusir warga non-Afrika khususnya mereka yang berasal dari negara barat gitu ya dan bekerja di Kijuju, disini karena mereka dianggap sebagai sumber dari kemiskinan dan kesengsaraan warga lokal Kijuju. Nah sehingga memasuki awal tahun 2008, Kijuju itu tetap menjadi wilayah yang tidak stabil secara politik meskipun sudah lama terbebas dari masa perang saudara. Nah ketidakstabilan dari Kijuju ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain seperti penjual senjata gelap dan juga gerakan-gerakan teroris yang bukan dari Kijuju juga itu buat jadi tempat atau sarang bernaungnya mereka gitu loh. Nah kemudian Tricel Incorporated Afrika itu adalah salah satunya yang berniat untuk menjadikan Kijuju sebagai tempat percobaan. Nah jadi memasuki bulan April 2008, pelaga tipe 2 itu sudah memasuki tahap siap jual sementara pelaga tipe 3 mulai memasuki fase percobaan manusia. Nah kemudian percobaan untuk tipe 3 ini itu dilakukan pada suku Ndipaya dengan cara disini Tricel itu mengelabui suku-suku Ndipaya ini dengan memberikan suntikan gratis untuk mencegah penyebaran penyakit dan disini juga sebagai bentuk bakti sosial dari perusahaan Tricel ini. Tanpa disadari oleh suku Ndipaya ini, suntikan yang mereka dapetin itu ternyata adalah telur dari pelaga tipe 3 dan itulah kenapa bisa sampai ada warga atau suku Ndipaya yang keinfeksi sama las pelagas tipe 3. Nah kemudian gimana sampai ada yang namanya Ricardo Irving itu terlibat di insiden Residen Nivo 5 atau di Kijuju ini? Nah jadi sekilas tentang si Irving ya. Irving itu adalah seorang pembisnis yang memiliki sejumlah bisnis internasional yang legal. Tapi secara rahasia, dia juga menjadi dealer senjata biologis di Pasar Gelap dan merupakan partner bisnis dari Divisi Pengembangan Senjata Biologis milik Tricel Incorporated. Nah untuk menutupi hubungan bisnisnya ini, Tricel juga mengangkatnya sebagai direktur dari kilang minyak Tricel di Afrika. Ya kilang minyak yang sama seperti yang kita lihat di Residen Nivo 5 juga. Nah dengan begini, dengan koneksi yang legal ini, Irving itu akan memiliki alasan yang legal juga untuk berhubungan dengan Tricel apabila sewaktu-waktu ia diinvestigasi oleh pihak yang berwenang. Nah kemudian diduga juga kalau si Irving ini adalah seseorang yang bertemu jawab untuk mengelabui suku Dipaya agar disuntikan menggunakan telur dari pelaga tipe 3. Nah si Irving sebagai partner bisnis dan dealer ini, dia juga ditugaskan untuk menjual pelaga tipe 2 kepada grup teroris Kijuju yang juga semakin radikal di sini ya. Nah selain ngejual, di sini Irving juga ditugaskan untuk mendokumentasikan performa pelaga tipe 2 untuk dijadikan bahan demonstrasi kepada calon pembeli yang juga tertarik untuk membeli pelaga tipe 2 ini. Nah para teroris ini kemudian mulai melancarkan sejumlah propaganda rasisme dan mulai menginfeksi sebagian warga Kijuju secara rahasia. Nah salah satu contohnya atau salah satu contoh dari infeksi ini adalah Direktur dari Tambang yang ada di Kijuju, dia itu diam-diam adalah simpatisan dari grup teroris ini, itu biasanya dia akan memanggil sejumlah pekerja teladan untuk ditugaskan ya dalam tanda kutip di tempat lain. Nah padahal dalam kenyataannya pekerja-pekerja itu diculik kemudian diinfeksi oleh pelaga tipe 2. Nah selain penculikan-penculikan ini, juga beberapa bangkai binatang yang sudah termutilasi juga sering ditemukan di jalanan Kijuju ini. Nah kemudian memasuki awal tahun 2009, penyebaran pelaga tipe 2 ini masih terjadi secara diam-diam tapi sudah mulai menjadi terang-terangan dan sudah mulai rapid lah ya, sudah mulai sering banget penyebarannya gitu loh dan semakin keras juga upaya dari grup-grup teroris yang pakai pelaga tipe 2 ini. Nah situasi ini juga mulai menarik perhatian dari Reynard Fischer selaku mata-mata untuk BSEA. Kalau kalian bingung Fischer itu siapa, itu loh yang pakai sorban di intro resident level 5 itu yang dipotong kepalanya sama executioner itu gitu ya. Nah kemudian si Fischer ini mulai melakukan investigasi yang lebih serius pada Februari 2009 ketika disini ia menemukan sebuah blog yang ditulis oleh pekerja lokal yang ada di Kijuju. Nah di dalam blog tersebut, Fischer membaca deskripsi dari anjing yang memiliki tentakel raksasa pada mulutnya itu agile mungkin ini bisa dibilang untuk BWG yang kita lihat di resident level 5 itu. Nah Fischer kemudian mengirimkan temuannya ini kepada markas BSEA dan kecurigaannya juga soal adanya varian Las Plagas pada Kijuju. Tapi karena kurangnya bukti dan pada saat itu juga dipercaya kalau Las Plagas itu cuma ada di wilayah Eropa doang berdasarkan laporannya si Leon ya, Kennedy Report itu, pihak BSEA tidak langsung menerjunkan pasukannya. Nah tapi si Fischer tetap menjalankan investigasinya hingga pada tanggal 20 Februari 2009 ia berhasil memotret Irving yang sedang mengirimkan pasokan tambahan dari pelaga tipe 2 kepada pihak teroris Kijuju. Nah Irving itu sendiri sebenarnya sudah jadi tersangka utama bagi BSEA dalam beberapa kasus jual bisnjata biologis selama beberapa tahun terakhir. Jadi memang sudah masuk dalam watchlistnya BSEA si Irving itu. Nah kemudian di saat yang bersamaan, Tentara Nasional Afrika Barat itu juga mulai menyadari kalau banyak tindakan kekerasan dan pembunuhan yang semakin menyebar pada wilayah Kijuju. Sehingga disini mereka mulai ngebangun tembok pada perbatasan Kijuju untuk mencegah menyebarnya tindak kekerasan tersebut. Nah itulah kenapa di intro resident level 5, si Chris sama Sheva itu harus ngelewatin gerbang untuk masuk ke area Kijuju. Itu karena udah ditutup sama Pemerintah Nasional Afrika Barat. Lanjut ke tanggal 23 Februari 2009, disini Chris Redfield yang juga sedang melakukan investigasi terhadap si Irving, kemudian mendapat kiriman soal situasi pada Kijuju. Nah sebagai agen level 10, Chris disini diberikan izin untuk terlibat dalam proses investigasi ini. Dan disini bahkan dia berhasil memprediksi bahwa Irving akan kembali tiba di Kijuju pada tanggal 5 Maret 2009 untuk proses penjualan BOW. Nah bahkan disini BACA juga berhasil mengungkap bahwa Irving itu akan tiba bersama partner bisnis asal Amerika, yang disini tanpa mereka sadari adalah Jill Valentine, yang saat itu gak ketahuan siapa karena suka pake topeng dan pake jubah itu ya. Nah akhirnya disini karena keterlibatan 2 orang Amerika dalam kasus di Kijuju ini, BACA kemudian mengadakan operasi gabungan antara cabang Amerika Utara dan cabang Afrika Barat untuk menangkep si Irving ini. Nah Fisher dan BACA disini juga tetap tidak bisa menemukan bukti yang konkret soal keberadaan Las Pelagas pada Kijuju. Maka dari itu persiapan untuk operasi penangkapan ini itu hanya untuk menangkap Irving aja dan gak ada persiapan untuk melawan BOW atau melawan Majini yang pada saat itu tuh udah bener-bener memenuhi wilayah Kijuju tanpa sepengetahuan BACA. Nah bahkan disini juga Fisher juga yang berhasil mendengar ke desa sisus mengenai proyek Uroboros disini. Tapi lagi-lagi klaim ini tuh tidak ditanggapi serius karena kurangnya bukti yang pasti atau bukti yang konkret. Maka dari itu disini BACA bener-bener bisa dibilang salah persiapan lah ya gitu. Nah pada tanggal 28 Februari, BACA itu berhasil menyiapkan rencana penyerbuan dan membagi operatornya menjadi 4 bagian. Yang pertama disini ada Alpha Team itu dipimpin oleh Kapten Dan DeShen dan dari cabang Amerika Utara. Disini mereka bertugas untuk menangkap Irving dan partnernya secara langsung. Kemudian tim yang kedua adalah Bravo Team. Bravo Team itu adalah si Chris dan juga Sheva yang disini mereka akan menyusup ke dalam Kijuju menggunakan pakaian biasa dan menjadi backup utama bagi tim Alpha dari yang dipimpin sama si Dan DeShen itu. Kemudian tim yang ketiga adalah Delta Team yang dipimpin oleh Kapten Joe Stone itu dari cabang Afrika Barat. Disini mereka bersiap sebagai backup utama bagi Bravo dan Alpha apabila disini benar-benar dibutuhkan pasukan yang lebih besar. Kemudian tim yang keempat adalah si Madison yang di helikopter, Kirk Madison itu. Dan kru helikopternya itu sebagai bantuan udara dan perantara kontak terhadap markas BSAA Afrika Barat. Nah operasi penangkapan ini kemudian diluncurkan pada 4 Maret 2009 dengan disini Alpha Team itu yang memasuki kota lebih dulu dan menunggu di lokasi penjualan Irving. Tapi tanpa disadari oleh semua pihak, ternyata selama ini Irving punya mata-mata di dalam B8AA yang berhasil membocorkan rencana penangkapan. Semua rencana itu berhasil dibocorkin ke Irving disini. Nah sehingga pada hari penangkapannya, Irving meninggalkan 1 tes subjek uroboros di lokasi penjualan yang akhirnya berhasil membunuh semua anggota tim Alpha. Nah karena serangkaian misinformasi dari Irving ini, operasi penangkapan ini secara cepat berubah menjadi bencana ya. Dengan disini Kirk Madison juga ikut menjadi korban dari serangan Las Pelagas KPPO yang bisa terbang itu. Nah tapi sebelum kematiannya disini, Captain Dishan ternyata berhasil mengamankan data yang berisi lokasi penjualan Irving yang kedua. Sehingga disini memungkinkan Bravo Team yang Chris sama Sheva itu untuk mencegat Irving. Nah data ini juga akhirnya berhasil meyakinkan BSE tentang keberadaan Las Pelagas tipe baru di wilayah Kijuju. Jadi pertengahan misi mereka akhirnya baru sadar kalau ada yang namanya Las Pelagas baru di wilayah Kijuju ini. Jadi bener-bener salah persiapan, kurang persiapan banget. Dan itulah kenapa gue bilang bener-bener mirip sama Black Hawk Down karena Black Hawk Down pun juga kan begitu di tengah-tengah misi mereka bener-bener kekepung, bener-bener kurang persiapan dan segala macemnya gitu ya. Nah kemudian disini Delta Team itu diterjunkan untuk menjadi backup utama bagi Bravo Team yang juga harus terus-menerus berhadapan dengan segerombolan Majini. Tapi keseluruhan dari Delta Team ini juga akhirnya terbunuh oleh B.O.W. Ndesu yang juga dilepaskan oleh Irving. Kecuali si Jostone ya karena dia masih hidup sampai ending di Resident Evil 5 nanti. Nah akibat serangkaian kejadian dan bencana inilah bahkan BACA akhirnya mengeluarkan perintah untuk seluruh pasukannya itu agar mundur dan keluar dari wilayah Kijuju sampai ada perintah lebih lanjut. Jadi bener-bener parah banget situasinya sebenernya. Dan itulah kenapa di ending atau selesai di chapter berapa tuh yang kita beres abis kelawanan Ndesu itu makanya Chris sama Sheffa itu mereka bertindak sendiri karena BACA udah ngeluarin perintah untuk mundur. Tapi Chris kan gak mau karena dia pengen nyari keberadaan informasi tentang si Jill. Nah meskipun operasi ini itu terhitung sukses ya dengan disini kematiannya si Irving kemudian Excella juga mati Wesker juga mati kemudian skandal dari Tricel itu terungkap dan juga si Jill Valentine juga berhasil diselamatin. Operasi di Kijuju itu sebenernya menjadi salah satu yang memakan banyak korban jiwa dari BACA cabang Amerika Utara dan cabang Afrika Barat. Nah di akhir operasi ini juga Terasev itu ikut dalam upaya untuk mengamankan warga sipil kemudian untuk ngasih obat-obatan dan juga untuk ngasih bantuan lah kepada warga sipil yang terlibat dalam yang atau yang jadi korban dalam operasi ini ya dan karena korban Majini juga. Tapi katanya beberapa dari Majini itu sempat bertahan hidup dan akhirnya beberapa anggota Terasev ini juga sempat dikejar-kejar sama Majini yang berhasil luput dari pengawasan atau dari pengawasan BCE gitu lah ya. Oke jadi itulah kenapa bisa sampai ada yang namanya Las Plagas baru di Kijuju. Itu alurnya bener-bener menurut gue keren banget sih dari masalah misinformasinya juga dari masalah BCE yang kurang informasi juga dan akhirnya itu yang bikin bagian awal dari Resident Evil 5 itu menurut gue menarik. karena apa ya dari dulu juga gue begitu main Resident Evil 5 itu gue paling tertarik di bagian awal-awalnya doang. Tapi ketika si Chris sama Sheva itu mulai jalan sendiri bener-bener mereka nantang perintah untuk mundur itu menurut gue jadi ya gue tetap enjoy sih kedepannya tapi apa ya tetap aja bagian intro bagian awal dari Resident Evil 5 itu menurut gue jadi yang paling menarik karena banyak apa ya banyak cerita-cerita seperti ini banyak misinformasi seperti ini gitu lah ya. Jadi langsung aja kalian komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang alur cerita kali ini gitu ya dan mungkin kalau misalkan kalian pengen ada alur cerita yang lain bisa langsung komentar aja di kolom komentar nanti bakal gue pertimbangkan dan akan gue up secepatnya untuk video sejarah selanjutnya mungkin ini juga bakal gue masukin ke sejarah ya karena ada sedikit sejarah dari Kijuju dan sedikit alur dari bagaimana Kijuju itu akhirnya bisa sampai menerita outbreak last pelagas. Oke mungkin begini untuk video kali ini gue Pak Kiltrik signing off dan thank you Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.